Pemain keturunan asal Belanda Pemain-pemain tersebut memiliki kualitas mumpuni, bahkan tiga di antaranya pernah berkesempatan membela tim nasi Belanda kelompok umur. Munculnya nama-nama tersebut tidak hadir api itu saja. Pelatih tim nasi Indonesia, Sim Taeyong, beserta tim kepelatihannya lebih dulu merumuskan siapa-siapa saja pemain keturunan yang bisa didekati. Tak hanya asal didekati, pemain-pemain tersebut juga harus mempunyai kualitas. Jika benar nama-nama tersebut bergabung, betapa berbahayanya skuad tim nasi Indonesia U20, baik itu di Piala Asia maupun Piala Dunia U20 2023. Pelatih tim nasi U20 Indonesia, Sim Taeyong, sangat membutuhkan tambahan pemain keturunan. Pasalnya tim nasi U20 Indonesia akan menghadapi dua event besar pada 2023. Pertama adalah Piala Asia U20 2023 yang digelar Maret mendatang. Setelah itu tim nasi U20 Indonesia akan bertarung di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada Mei hingga Juni mendatang. Kebetulan Indonesia bertindak sebagai tuan Roma. Nah, PSSI menarjetkan Sim Taeyong bisa membawa tim nasi U20 Indonesia lolos dari babak penyisian grup. Sim Taeyong pun paham bahwa tidak mudah bertarung di Piala Dunia U20 2023. Sebab ia mempunyai pengalaman ketiga bersama tim nasi Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Oleh karena itu, Sim Taeyong sangat membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memperkuat tim nasi U20 Indonesia. Ada 11 pemain keturunan yang direkomendasikan Sim Taeyong kepada PSSI. 11 pemain itu mayoritas berada di Belanda. PSSI pun memutuskan untuk mengirip Indra Syafri ke Belanda supaya bisa berdiskusi secara langsung dengan 11 pemain keturunan itu. Indra Syafri pun kini sudah berada di Indonesia dan hanya merekomendasikan 4 pemain saja dari 11 nama itu. Indra Syafri memang tidak menyebutkan nama-nama pemain rekomendasinya itu. Akan tetapi, kini sudah mulai terlihat dua nama pemain keturunan yang direkomendasikan Indra Syafri ke Sinteyong. Kedua pemain itu adalah Justin Habner dan Ivar Jener yang sama-sama berdarah Belanda Indonesia. Justin Habner kini bermain untuk klub asal Inggris Wolves U21. Baik berpostur 187 cm itu mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Sementara Ivar Jener bermain di posisi gelandang dan kini membela klub asal Belanda FC Utreh U21. Ivar Jener mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jember, Jawa Timur. Baik Ivar Jener dan Justin Habner sudah melakukan perjalanan udara dari Belanda dan tiba di Indonesia pada minggu 23 Oktober 2022. Kedatangan kedua pemain itu tentu saja untuk mengurus proses naturalisasi dan berdiskusi dengan PSSI. Kedatangan dua pemain itu tentu saja membuat Sinteyong senang. Sebab Sinteyong bisa menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia saat ini memang sedang menggelar pemusatan latihan di Turki sejak 15 Oktober 2022. Pemusatan latihan di Eropa di Jadwal Kena akan berakhir pada 4 Desember 2022. Setelah itu Sinteyong langsung fokus mempersiapkan timnas Indonesia senior yang nantinya tampil di Biala AFF 2022. Di sisi lain, kedatangan Justin Habner dan Ivar Jener ke Indonesia menyelesaikan pertanyaan bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak warganet yang mempertanyakan tujuan kedua pemain tersebut menyambangi Indonesia. Hal itu dikarenakan saat ini timnas U20 Indonesia sedang melaksanakan pemusatan latihan atau training camp di Antalya, Turki. PSSI menjelaskan bahwa kedatangan kedua pemain ini ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasi mereka. Selain itu, PSSI juga akan berdiskusi secara langsung dengan kedua pemain ini. Saat ditanya terkait bergabungnya Justin Habner dan Ivar Jener dengan timnas U20 Indonesia di Turki, Indra Syafri tak bisa memberi jawaban yang pasti. Menurutnya PSSI akan tengok fokus mengerjakan administrasi naturalisasi para pemain ini. Terima kasih telah menonton!